Hai masih di LAM FT Auto dan masih di G-Convac 2024 dan Toyota membawa double cabin yang bisa dibilang spesial ya Toyota Hilux ini dia hidupnya yang tipe G ya jadi ini bukan tipe yang tertinggi ini tipe yang rendahnya ya tetapkan tipe terendah sekarang ada di tipe G waktu akan sempat dia waktu di event dulu di Geekindo ya sama kemarin terakhir di event yang sebelumnya sebelum ini itu dia membawa Hilux yang lebih tinggi ya bisa dibilang lebih mewah kalau ini tipe G nya tuh dia tidak ada krum-krum sama sekali ya kalau yang tipe ini ya tidak ada krum-krum sama sekali tidak ada krum-krum sama sekali tapi dia mau lebih cakep ya jujur nih mah lebih cakep daripada yang banyak-banyak krum mewah-mewah itu agak kurang sih kalau menurut saya mendingan ini sih dan lampunya memang masih masih menggunakan tapi udah reflektor loh walaupun ini bohlam ya sama nih pokoknya juga masih yang bohlam tapi ganteng lu asli ngak mukanya ini ganteng banget sih siapa Hilux G ini ya nah untuk tampilan samping ya memang dia tidak ada bedanya sama yang tipe yang di bawah jadi atasnya nah tapi emang jujur sih Hilux itu dia melakukan body juga pakai tulisannya timbul gini tuton ya untuk spionnya warna hitam tapi atapnya sih masih yang sewarna senada dan untuk diatasnya juga antena model yang biasa handle nya sudah tarik ya jadi untuk kabin belakangnya dia kaca pilar C nya sedikit dan nih pick up nya ya ini lega banget ya cukup lega ya untuk sebuah Hilux dan dia ada tulisan 4x4 karena dia penggerak 4 roda memang jujur sih tipe G aja udah bagus loh menurut saya ya ini tipe G udah bagus loh asli bagus banget file lock yang digunakan profil barannya adalah 265 per 65 ring 17 ya jadi ringnya tidak begitu besar dengan enam baut rem depan sudah cakram itu ya kelihatan kakinya ya perapa pernya ya bagus cukup rapi rem depan sih sudah cakram ya karena nitip G dari rem belakangnya masih tromol ya ya tampilan belakangnya karena nitip G dia bempernya di warna hitam gini ya tapi tetap kesan dual tonnya tuh ada saya salutnya masih Hilux ini walaupun lampunya masih bohlam semua tulisannya udah timbul itu dia juga dah mau stopnya lagi hancur ya kan Oh ielux jatuh kan pick up mewah ya jadi ya bisa dibilang ya udah jangan berharap sih maksudnya jangan berharap mobil ini akan murah tetap tapi mobil kayak gini karena pick up tetap pakai kira dan dia belum ada kamera parkir ya kalau tipe G dia juga belum ada sensor parkir tapi kalau kita buka begini juga ini juga kuat ya gua kuat beberapa kilo ya di sini ya tapi cukup ganteng lah belakangnya nih tipe G ini nah terior ya kalau tipe G seperti ini nah disini dia power window auto memang ada pada sisi driver top yang lain masih manual aja dan juga di sini dia door pocket cup holder ada speaker juga di sini spionnya tapi dia sudah electric track belum jadi udah cukup oke selain mirror di sini ya udah mantap di sini sudah seorang lebih ya untuk handle masih warna ini interior dia juga ada Twitter di sini dan juga apalagi ya di sini enggak ada yang akan chrome-chrome tuh nggak ada tapi dia tetap ada peninggi ini bangku selain recline dan slidinya tapi bangku juga masih fabric ya kalau untuk tipe yang ini dan dia airbag sih tetap masih dua ya dia belum lebih dari dua karena itu nah enaknya ada pegangan gini karena mobilnya memang cukup tinggi guys tuh ada pegangannya jadi karena mobilnya cukup tinggi nah custom meternya memang agak sedikit berubah dikit ya tapi kalau pintu kebuka nih tuh ada yang memberitahuan ya pintu kebuka ya kodonya 57 km dan di sini ada aksen silvernya ya ini adalah buah adat ada jam digital analog ada jam digitalnya di sini nih kalau mobilnya hidup ya ini layarnya di sini ya double din nya si Toyota ciri khasnya tinggal tambahin apa kamera parkir ini udah bisa jadi buat layar kamera parkir ya dan nih posisi AC lengkap ya HP deflogger ini kecepatan AC oke suhunya dan ini pengatur penggerak ini ada di sini secara digital ya keren ya ini enak kalau udah nggak pakai tuas itu udah modern sih dan setirnya sendiri mirip kayak setir kijang Innova ya kijang Innova yang ribbon ya bukan Zenix ya ini mirip banget reaksen silvernya dan ini kromnya Toyota tombol-tombolnya juga lengkap ya wafer memang sudah intermittent tapi dia hanya wafer depan aja ya wafer belakang kagak ada iyalah namanya juga mobil pickup dan juga di sini dia ada apa saklar sudah terintegrasi dengan fog lamp ya guys dan dibawahnya lagi nih ada indikator alarm dan ada buat buka tanki bensin sama kap mesin ya tapi setirnya memang bahannya vinil ya kalau tipe G ini ya bukan dilapisi kulit jadi belum ada jahit-jahitannya setir masih tilt aja eh enggak deh udah telescopic juga udah telescopic juga udah tilt dan telescopic dan juga di sini ada kisah AC ya di tengah-tengah sini dan sini dia ada tempat penyimpanan di bawah juga ada di dua ya matis jadi inget kayak si Yaris ya dan ini sensor passenger airbag kalau dia tidaknya ada sensornya di sini jadi ada kayak indikator lah kalau penumpang kiri ini dia tidak memakai seatbel tapi dia airbagnya ini ada di sini ya dua airbagnya kalau untuk yang tipe G ini resumisinya ini manual lima speed eh 6 speed deh speed dan dia karena 6 speed dia 6 speed jadi nih gigi 6 ya dan ini dia mundur enggak ada gigi 1 kalau mundur ini tetap di satu dia ini gimana ya ini ada tuasnya gitu kayak narik kayak di mobil-mobil ini ya mungkin ada caranya lagi ya dan di sini ada pol outlet 12 pol di sini juga ada sebelah kirinya Hai buram lagi suwe nah tuh kelihatan ya ya ilah buram lagi-lagi suwe tadi buram ya ini juga ada tombolnya di sini ya buat penggeraknya nih hiasan penyimpanan transmisinya nih bagus ya ada lapisan silvernya kapolder ram tangan masih model tarik dia ada amresnya dan ada tempat penyimpanannya di sini ya amresnya lumayan bahannya emang fabric ya untuk tipe G ini kita nggak usah duduk belakang ya karena duduk belakang double cabin sama aja saya udah pernah duduk soalnya ya rasanya memang kurang nyaman kalau duduk di double cabin ya dan juga di sini ada lapu baca ya ya aduh deh kayaknya jadi kayaknya kelihatan ini aku baca ya ini kalau baca di sini jadi batikin gini ya ini dia dulu bacanya dan sini ada sampisor ada kacanya ya tapi belum ada lampu ini saya sadar tadi ada kacamata di sini ada kacamata di sini jadi ini juga ada sampisor apa bisa lagi apa spion tengah sudah ada nextview di sini ada ada kaca malah sampisor sebelah kanan ya itu semuanya ada kakholder saya malah cerah dan juga di sini dia ada handgrip model fix ini juga model fix ya tapi kayak retrack gitu ya ini juga ada pegangan dia di sini ya dan pintu belakang tengah juga ada pegangan tuh gede banget tapi ini oke lah untuk tipe G ini bagus lah masih masih bagus untuk suasana ini masih bagus kok masih keren banget lagi dengan ini ya memang harganya mungkin mobil ini kan sudah mencapai di angka hampir setengah miliar ya jadi ya sebenarnya sudah oke lah kalau buat ditambang buat kita gaya juga masih pantas ya walaupun memang yang lebih pick up tetap harus pakai kira ya door lock-nya ini di sini ya door lock-nya di sini nih ada di sini ya door lock-nya ini oke lah dan kopling sedikit berat ya tapi ya kalau untuk si Hilux ini ya tapi oke lah setelah pagi dengan penggeraknya 4x4 ini bisa kita atur juga bisa masuk ke mana A2 A4 L4 jadi L4 itu bisa dibilang udah low banget ya kalau H itu untuk penggeraknya itu udah tinggi gitu ya udah udah makin tinggi oke nah kita ke ruangan mesinnya ya si siapa si Toyota Hilux tipe G ini ya ruangannya sih rapi ya ya namanya juga pickup termahal dan ini adalah double cabin yang bisa dibilang paling sukses ya diantara sebenarnya double cabin itu banyak ya pesaing-pesaingnya yang paling sukses itu memang sih Hilux ya kalau menurut saya ya selain Ford Ranger ya ini Hilux juga bisa doang bagus ruangannya cukup rapi dia ada modul ABS nya ya tidak ada peradamnya juga nih karena mungkin tenaganya dia ini kan pakai turbo gitu ya tapi dia belum di Ford ya coba kalau di Ford ini bagus sekali ya atau nggak mesinnya sama kayak si IS Premium tapi bedalah pastilah ya mirip-mirip lah tapi pasti diesel jarang kalau Helux tuh bensin itu jarang tapi rapi sini salut sih saya oke oke itu aja videonya hari ini tentang Hilux tipe G di G-Convex 2024 dan karena ini udah mau Ramadan saya ingin mengucapkan kepada seluruh rumah muslim dunia selamat menunaikan ibadah puasa agar puasa tahun ini kita semua dilancarkan dan kita semoga kuat juga sampai akhir Ramadan dan kita mencapai kemenangan ya di hari-hari Idul Fitri oke itu aja terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya ternyata 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 ternyata